Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan dan penemu kelahiran Skotlandia yang terkenal karena menemukan perangkat telepon pertama pada tahun 1876 dan menirikan perusahaan telepon Bell pada ke-1877 Kala itu, Bell mulai mengerjakan telepon harmonik perangkat yang memungkinkan banyak pesan dikirim melalui kabel pada saat yang bersamaan saat mencoba menyempurnakan teknologi tersebut Bell juga mengerjakan proyek lain yakni mencari cara untuk mengirimkan suara manusia melalui kabel Pada tahun 1875, Bell dengan menerima bantuan rekanya Thomas Watson berhasil menemukan perangkat sederhana yang dapat mengubah listrik menjadi suara dia kemudian mendaftarkan temuannya itu ke kantor patent dan menerima hak patent atas perangkat tersebut pada 7 Maret tahun 1876 Alexander Graham Bell tercatat sebagai pemegang hak patent sekaligus penemu dari telepon yang kemudian membawa perubahan besar dalam cara komunikasi umat manusia Alexander Graham Bell lahir di Edinburgh Skotlandia pada 3 Maret tahun 1847 dia adalah anak kedua dari Alexander Melville Bell dan Alisa Gratis Mons Bell nama Alexander berasal dari nama kakak dari pihak ayah sedangkan nama tengah Graham ditambahkan ketika dia berumur 10 tahun Bell memiliki dua saudara laki-laki Melville James Bell dan Edward Carlos Bell keduanya meninggal dunia karena TBC ingbil tumbuh dewasa dalam pengaruh kental keluarga dan lingkungan kelahirannya kota kelahirannya di Edinburgh Spotlandia dikenal sebagai Athena dari utara karena kekayaan seni budaya dan kemajuan di bidang sains pada tahun 1870 keluarga Bell pindah dan menetap di Brantford Ontario, Canada di sana dia mendirikan bengkal untuk melanjutkan studinya tentang suara manusia setahun kemudian dia pindah ke Boston, Amerika Serikat dan mulai mengerjakan perangkat yang dikenal sebagai telegraf harmonik untuk mengerjakan proyek-proyeknya Bill mendapatkan dukungan finansial dari investor lokal Thomas Sanders dan Gardiner Hubert Selama tahun 1873 hingga tahun 1874 Bell menghabiskan siang dan malam yang panjang untuk Menyempurnakan telegraf harmonis pada 11 Juli tahun 1877 Bell menikahi Mabel Hubert Putri dari Gardiner Hubert Mabel diketahui tuli sejak masa kanak-kanaknya Mereka dikaruniai 4 orang anak 2 putra dan 2 putri Namun, kedua putra mereka meninggal saat masih bayi nasib ibu dan istrinya yang sama-sama tuli disebut sebagai alasan utama Bell menaruh perhatian lebih pada teknologi suara Alexander Graham Bell meninggal dunia pada 2 Agustus tahun 1922 dalam usia 75 tahun di Nova Swatia Kanada karena komplikasi diabetes dia meninggalkan istri dan 2 orang putri Selama pemakaman Bell setiap telepon di Amerika Utara dimatikan untuk menghormati jasanya Atas penemuan perangkat tersebut hingga sekarang Bell masih tetap dikenang karena karya Terobosannya dalam teknologi suara dan perhatiannya pada pendidikan bagi orang-orang tuli Telepon penemuan Bell yang paling terkenal Alhasil pada tahun 1926 layanan ponsel nirkabal khusus kereta api mulai didistribusikan oleh perusahaan Jerman bernama Soek Telepon AG Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!